Salam Jazz Indo Ya sekali-sekali bikin Jazz Indo Habis ini gue mau bikin preview Champions League ya Tapi sebelum preview Champions League Mau bahas Satu dua hari Kemarin lah Kemarin hari ini kok rame banget Tentang pendapat UK UK ini kan kolega gue sudah lama Sudah lama gue udah kenal dia Lama banget lah Bahkan udah temen-temen deket Oke Tapi temen deket kalau kalian lihat Gue sama UK di ESPN Atau di Net Soccer Kita sering beda pendapat Kita beda pendapat Kita diskusi sehat Yang bikin gue terganggu adalah Banyak sekali bocah-bocah yang gak Yang ya keliatan lah gak ngerti bola Tapi sok-sok ikutan mengkritik UK Pansos UK ini orang yang sudah lama di Dunia media puluhan tahun bahkan Dan karirnya lebih dari gue sebagai komentator bola Lebih lama Gue 13 tahun Gue gak tau dia berapa Mungkin 15, 17, 18 tahun Artinya Dia tau apa yang dia katakan gitu loh Kalau gue baca komen-komen Sebenernya gue gak tau Ada yang bilang ke gue Wah UK rame nih Dari mana DPI Gue gak nonton DPI Depdagri atau apa Gue gak pernah nonton Bahkan siaran gue sendiri Gue gak pernah nonton Itu udah Itu emang Prinsip gue Gue malas nonton siaran gue sendiri Akhirnya gue lihat Oh ternyata Ini yang dia Dia katakan Ya jujur aja Gue punya pendapat yang berbeda Nanti gue jelaskan kenapa Tapi Tapi Dia mengatakan pendapat Dia Opini dia Itu ada dasarnya Bahkan Kalau disuruh milih Siapa yang berhak Lebih mengerti sepak bola Indonesia Dia tau gue Jauh dia Jauh Gue ngerti sepak bola Indonesia Itu baru-baru aja Karena gue dari dulu gak Gak begitu peduli Fair aja Cuman akhir-akhirin dia Kalau timnas gue masih ikutin lah Tapi Satu tahun Mulai musim lalu Gue mulai ngikutin klub Bahkan Kalau kalian ngikutin gue Nama-namanya aja Gue gak tau Cara bermainnya aja Gue gak tau Jadi gue Kalau gue siaran Liga 1 Gue murni melihat Berdasarkan pertandingan itu Performanya Udah itu aja Nah dia itu kan Tau lebih banyak Dia tau Udah di puluhan tahun Ngikutin timnas Klub dan lain-lain Dari pemain sampai Nol Dari pemain sampai Muda Sampai dia pensiun Dia tau semua Sekarang kan Dia terlibat Di U16 U19 Oke Jadi Dia tidak akan pansos Dia tidak butuh followers Oke Sama kayak gue Kalau gak Gak akan gue Blok-blok Dia hanya mengutarakan Pendapat dia Berdasarkan pengalaman Yang puluhan tahun itu Gue punya beda pendapat Nanti gue utarakan Tapi tolong di respect Kalau seandainya Kalian tidak setuju Kalian gak setuju Fine-fine aja Gak ada masalah Cuman kasih solusi Kenapa 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 Ken UK Gak masalah Kalau gak setuju Oke Jadi tolonglah Dijaga Bahwa kita Sebagai pandit itu Hanya memberikan pendapat kita Kalian jangan sok tau Karena Pengalaman bola kalian itu Sangat cetek Paham Nah Daripada lo bikin dosa Mending lo terima aja dulu Siapa tau dia bener Oke Ini pendapat gue Gue kasih komentar Tentang Satu Ada berapa poin Gue gak mau bahas terlalu banyak Berapa poin aja Poin pertama Soal Latihan terlalu keras Dia takut Dia ambil alih Sama pelatih lain Dan itu akan menjadi Imbasnya Oke Latihan keras Keras itu ada parameternya Parameternya itu apa Untuk kita latihan keras Untuk di Eropa Di Korea Mungkin tidak keras Mungkin biasa-biasa aja Standarnya Nah ini yang jadi masalah sekarang Jadi parameter keras itu apa Oke Sekarang kalau kita bicara fisik Tujuan latihan fisik adalah VO2max VO2max itu V itu volume Isi volume O2 Udara yang kita hirup O2 Maksimal Oke VO2max itu Jadi dalam paru-paru kita Itu berapa Udara yang kita bisa hirup Bisa kita terima Itu diterjemahkan dalam angka Nah Contoh Pemain profesional Inggris Itu VO2max nya 70 Oke Dulu waktu kita Seagame Dulu waktu gue masih Kelatih Kita dites Itu target kita 60 Ya Hampir semua tim Nas futsal Waktu itu mencapai itu Gue tidak tahu VO2max ini berapa Bisa juga VO2max kita Begitu rendah Sehingga targetnya Sintayung bukan 70 Tapi 60 aja Karena 70 Almost impossible Itu bener-bener Lo harus 2 tahun Atau setahun minimal Kerja keras Baru lo mungkin Mencapai 70 itu Jadi feeling gue Mungkin yang disebut Keras itu Karena VO2max kita Terlalu rendah Jadi diadaptasi Ke 60 Mungkin 6162 Untuk mengangkat 1 point VO2max Lo butuh 1, 2, 3 Kalau gak salah 2, 3 bulan Kalau gak salah Kalau gue masih inget Waktu gue ngelati Gue udah lupa juga Kira-kira 2, 3 bulan Untuk Ngangkat 1 point Nah That's why Untuk gue Gue bilang gak keras Ya Nah Kalau dia bilang Usianya terlalu mudah Itu gak setuju juga Kalau diterapkan Di usia U11-12 Mungkin iya Ini u19 men U18 itu udah senior Di mana-mana U19 kita Lihat lah Banyak pemain-pemain Umur 16-17 Udah main di La Liga Di IPL Dan lain-lain Jadi umur segitu Itu udah senior Bukan mudah lagi Kembali lagi Ke parameter Pendapatnya Seperti apa Ya Jadi Itu satu poin Yang gue tidak setuju Tapi ya Gue Pahami Yang Gue paham sekali Konsen dia Cuman yang kita Tidak tahu kan adalah Parameter VO2 Masih ini Seperti apa Dan dimana Terus kedua Soal strategi Ya dia bilang Kita Bermain Bermain melawan Filosofinya Indonesia Ya Memang betul Gue setuju Sekarang pertanyaan gue Gue Tempatkan diri gue Sebagai pelatih Di Di kakinya Sintayung Dia itu diambil Dengan harga yang sangat tinggi Kalau gak salah Paling tinggi Di sejarah Sepak bola Indonesia Untuk Membuat Sebuah perubahan Dari Dalam sisi Hal yang positif Hal yang positif itu Dalam arti Hasil Kalau dulu kita Nyaris 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 Kalau sekarang Harusnya bisa Dapat Dapat Ya kan Nah Hasil itu kan Gak jatuh dari langit Hasil itu kan Harus dibangun Dari nol Kalau dia Merasa Sintayung Merasa Dia butuh Waktu lagi Untuk Ya silahkan Kita bicara Fakta Bukan pendapat Fakta Bahwa Filosofi Sepak bola Yang sudah Diterapkan Yang disebut UK Itu gak Terlalu banyak Hasilnya Fair Ya kan That's why Gak ada Salahnya Untuk merubah Sesuatu Yang kurang Bagus Entah Berhasil Atau tidak Gak bisa Dinilai sekarang Juga Wah Satu Main Resmi Aja Dia belum Main kok Ya kan Tapi persiapannya Kalau gue Setuju Ada beberapa Poin gue Tidak setuju Tapi kalau Soal Berusaha Merubah Sistemnya Yang sudah Kita dulu Terapkan Gue setuju Banget Oke Namanya pelatih Yang seperti Gue alamin Friendly match Itu adalah Sebuah Apa Apa Uji coba Uji coba Uji coba Bereksperimen Bukan masalah Menang kalah Bereksperimen Bahkan Mau kalah pun Gak penting Yang penting Mainnya bagus Dan mencoba Beberapa Sistem Mencoba Beberapa Pemain yang baru Diberi kesempatan Rata-rata Main 4-4-2 Fine-fine aja Tapi gue pengen Ngeliat Dia juga main 4-2-3-1 4-3-3 Bereksperimen aja Karena Kalau lo stuck Dengan 4-4-2 Lo mau kemana Kan harus ada Plan A Plan B Dan lain-lain Nah ini yang gue Belum lihat Semoga kedepannya Gue akan lihat Karena dia masih punya Waktu Jadi harus ada Berapa sistem Terus soal Pemain yang Yang kecapean Atau pura-pura Sakit Yang Gue sama sekali Tidak salah Kan Mungkin UK bisa Ngeliat itu Kadang gue ngeliat juga Kadang gue ngeliat juga Wah ini pemain Sengaja Ini pengalaman gue Itu sangat bisa terjadi Itu sangat bisa terjadi Tapi kan menunjukkan Apakah Ini pemain Punya mental Profesional Atau tidak Dan gue yakin Sintayung tau Kalau pemain itu Pura-pura Tau enggak Nah kalau itu terjadi Ya Nanti akan terima konsekuensinya Jangan kaget Jangan kaget Kalau pemain Di mata netizen Pemain hebat Pemain populer Itu dicoret Karena dia lebih tau Itu pernah gue lakukan Berapa kali Pemain hebat Pemain populer Gue coret Tapi orang enggak tau Alasannya apa Jadi coba kita Berpikir positif Kalau seandain ada Pemain dicoret Tidak dimain Pasti dia punya alasan Oke Enggak fair juga Lu belum main Satu match official Udah dihajar Kiri kanan Menurut gue ya Itu gue tidak setuju Terus soal TC Kelamaan Jenu Ya Jenu sih bisa-bisa aja Tapi gue dukung TC di luar Dan ini bukan setengah tahun kok Kayak waktu Timnas Belanda Sea Games Ke Belanda Timnas Sea Games Ke Belanda Setengah tahun Kalau itu gue bilang Terlalu lama Tapi satu dua bulan Gue bilang gak ada masalah Kenapa? Karena Kualitas lawan Yang dihadapin oleh Timnas Jauh lebih bagus Daripada lokal Kembali lagi Ini pendapat yang berbeda Intinya kan adalah Yang gue ngalami juga Masalah dana Sekarang menpora Pemerintah mendukung Timnas dengan 50M Ya dimanfaatkan Selama dimanfaatkan Secara benar Gue gak ada masalah Sama sekali Oke Jadi Ini perbedaan pendapat gue Tapi gue sangat Paham Kritikan dari UK Karena gue tahu Dia Dia sudah Mengikutin yang dulu-dulu Kalau gue kan gak Gue mengikutin Parameter gue Adalah Perbandingan dengan Di luar Karena gue pengen juga Standar Timnas U99 Diangkat Ke seperti di luar Oke Jadi dua pendapat yang Sama-sama benar Cuman dari sisi yang berbeda Nah Dengan ini Gue mohon kepada kalian Netizen Ya lebih bijak lah Kalau menanggapi Sesuatu yang berbeda Dengan pendapat kalian Percayalah Kalian itu Ilmunya sangat cetek Gue dulu juga Seumur kalian Waktu 1920 Gue merasa Paling ngerti Paling benar 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian Oh ya ternyata gue salah Ngerti gak? Oke? Gitu aja Bukan kritis ya Kritis gak ada masalah Tapi lebih sopan Oke Thank you for watching